Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Tukita Channel GSL guys Sekarang gue akan react Ini yang nyanyi Wins Bacanya Wins ya guys ya Ini judulnya Strip Ini kayaknya kalau dari nama-namanya Gue berasumsi aja guys ya Ini dari Band Jep Punk kayaknya guys Iya tulisannya juga kayaknya Hiragana gitu guys Ini juga Ini gila nih guys Ada seorang nama nih Kita Tachibana Itu yang menulis lirik Musicnya dia yang buat Track produce dia Semuanya yang bikin track instrumentnya guys ya Record mixing sama dia juga Cuman masteringnya langsung dilempar ke Randy Merrill Ini Sterling Sound nih guys Oke guys, ini semuanya ini mengenai video ya guys Oke guys, kita langsung riak aja guys Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Cepet! Oke guys, gue udah buka guys Ini by the way Durasinya pendek banget guys Ini 2 menit 53 Gue akan pakai headphone gue lagi guys Kita akan denger soundnya seperti apa guys Jadi tanpa basa-basi kita langsung riak aja guys Satu dua Cepet! Oh Wow, oke Wow, piano-piano grande ini ya Nice Oke, ini berarti ini produsernya juga gak main-main guys Dia tahu cara penggunaan reverb Dia tahu cara penggunaan equalizer Vokalnya enak banget Dia lebih cenderung memilih untuk vokal yang lebih tipis guys Jadi area 200-400 di cut guys Oke guys, lihat Wow, nice Oke Posisi yang keyboard-nya juga asik sih Wow Gila Vokalnya juga nice loh guys Oke, nice Wow Oke, dibawa kemana kita? Oh Gila, nice guys Maksudnya bass line-nya Ini gue lumayan salut sih Sama produsenya si kita Itu ya guys ya Apa? Kita Kita Tachibana guys Oke guys Wow, nice Ini nice Pemilihan bass sound-nya juga kayak Model ala Charlie Puth gitu guys Hi-hatnya open, close, hi-hat Oke ya Posisi yang gue suka sih Hi-hatnya tolong kanan Kick-nya juga deh Milih-nya juga gue suka sih guys Yang ada pasir Ini kayaknya Entah dia langsung dapet sample Kick-nya juga langsung Yang model ada high frequency Itu Atau dia langsung Dia pake dua track ya guys Satu yang body di bawah Satu yang high frequency Nice Oh Tunggu Ini winds ini berdua apa berempat guys Ini gue masih belum tau juga ya Oke, harmoninya manis Oke, reverse Wow Wow, nice Wow, ini ngajak yang buat dance guys Ini bass line-nya juga diangkat banget Tong-tang-tang itu guys Yang sedikit square Nice Wuuu Asik Wow, gila tuh Itu juga di belakang tuh vocal chopnya yang rada nge-reverse Itu gue juga nambah nuansa lebih dark ya guys Nice banget Yeay Itu ya Oh, bukan kan Bukan vocal chop guys Ini vocal asli Dicopy Dibikin reverb Dibikin reverse Itu jadi Ini pre-delay-nya jadi bener-bener tuh Kayak seperempat baru muncul guys Oh iya bener Gokil Oke, detailnya gokil Oh, panning-nya bagus Bagus banget panning-nya Positioning-nya guys Oke, bass lagi gue suka sih Ah Bass midi guys ya Ini terdengar gak terlalu organik banget Jadi kayak bass sample diambil Cuma didesain ulang dengan yang pake slap sama popping itu guys Nice Asik transisi Oh nice Itu kok oke Oh, mereka berdua guys Yang baju merah doang guys Sisanya tuh kayaknya dancer guys Oke Lanjut guys Oke, pemilihan transisi Tom-nya juga Tom Jadul ya String staccato masuk Pam, pam, pam Itu ya Build-nya keren sih Wow, nice banget itu Oke, bridge Gila ya Ini grand piano dicampur sama keypad Yang gitu guys Yang model-model EP Jadi suaranya tuh ngedouble Kalian masih bisa denger grand piano Tapi kalian bisa denger EP yang Dia kayaknya achieve-nya untuk ke pad guys Nambah sustain di belakang tuh Nice Wow, chord-nya juga bagus sih Okay, itu vokal terhadap di tuning Berasa guys Notasinya tuh kayak Peng-peng Kaget gitu guys Ini disini Asik sih groove-nya gue suka banget disini Wow, falset-nya juga solid sih Ini ya kita tachibaneng ini kali sih Baju merah ya Shot-nya keren Keren sih, ini kayak di lobby hotel gitu guys Keren sih Ngambil gambar juga solid sih Asik Wow Ini gayanya Gayanya sih gaya-gaya K-pop banget guys Gaya produksi musik Guys, gue suka banget sih Dari bass line Pemilihan instrumen Untuk build setiap segmen Itu kayak di pre-chorus Ditambahin dengan Apa? Vokal-vokal Kayak semacam vokal Coba guys, cuman itu kayak pre-delay Seperempat dari vokal asli guys Cuman dimanipulasi Di reverse dan segala macam Itu keren sih Maksudnya Ini untuk bicara tentang si Apa? Siapa tadi? Tachibane Eh, mulai lagi guys Iya nih Kita Keita Tachibane ini Gak main-main guys Dia produce Dia instrumen Dia tau Dia tau aransemen Dia tau komposisi Jadi akhirnya musik itu Lebih-lebih sadelan banget Untuk didengar guys Secara ini Gokil guys Oke, sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa tolong like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Chris Sign out Jangan lupa like, share, dan komen di video